Intro Coba lihat sejarah di Qur'an Nabi Ibrahim mencari Allah Di puncak pencariannya Beliau mengatakan Begitu beliau sampai di puncak pencariannya Beliau mengatakan Aku bukan lagi orang yang syirik Baru beliau mengatakan Begitu beliau sudah bebas dari syirik Baru beliau mengatakan Inilah awal aku menjadi seorang muslim Jadi menurut Al-Quran untuk menjadi seorang muslim Harus bebas dulu dong Dari syirik Untuk bebas dari syirik Harus tahu dan kenal kepada dia Untuk tahu dan kenal kepada dia Nabi Muhammad ngasih jalan Siapa yang kenal dirinya Maka dia akan kenal pada Tuhan Jelas Mari kita kembali kepada ayat ini Jika kamu ingin mencintai Allah Ikuti aku Jadi kalau ingin mencintai Allah Ikuti Nabi Muhammad Bagaimana cara beliau mencintai Allah Ada kata-kata bagus Di Nusantara Ini dari Jawa Tengah Dari Jawa Timur Para sahabat yang dari sana Pasti sudah mengerti kata-kata ini Witing tersno Jalaran Soko Kulino Timbulnya tersno Cinta Tidak mungkin Kalau tidak pernah bertemu Bahkan untuk timbulnya cinta Bertemunya Harus sering Hebat ya Leluhur kita udah ngajarin itu Tapi kita gak mudeng Gak ngerti-ngerti Padahal itu kan bahasa nyata Gak mungkin kita bisa mencintai Kalau Tidak bertemu Kalau tidak bertemunya berulang Ulang Berarti Menemui dia itu Harusnya mudah Karena kalau sulit Tidak mungkin bisa diulang Ini udah pada nikah Dulu timbulnya tersno itu Sekali ketemu langsung jatuh cinta Begitu Yang sekali ketemu langsung cinta Itu pangeretan Itu gak Iya Begitu Lihat Dandananya keren Pakai kacamata hitam Padahal pakai kacamata hitam itu Karena belekan Mobilnya bagus Bicaranya seperti orang kaya Langsung jatuh cinta Itu cinta pangeretan Namanya Cinta sejati tidak begitu Bertemu dulu Bertemu dulu Berkali-kali Itu pun belum bisa jatuh Belum bisa jatuh hati Setelah kenal sifat-sifatnya Mungkin baru ada sedikit Setelah kenal betul Segalanya Setelah mengenal betul Itu kan baru Menyatakan Saya mencintai kamu In kuntum tuhibunallah Fattabiuni Yuhbibkumullah Jadi kalau kamu ingin Mencintai Allah Ikuti aku Kata Nabi Nah Apa yang harus diikuti Dari Nabi Jelas di Quran Sesungguhnya bagi kalian semua Pada diri seorang Rasul Ada uswatun hasana Tentang apa Ini yang jarang dibahas Liman kana yarjullah Tentang cara Mencapai Allah Yarju Yarju Rojak Mencapai Dan siapa yang bisa Mencapai Allah hari ini Wal yaumal akhir Di hari kemudian Besok atau lusa Wazakarolloha Ghasiro Dia ingat Allahnya Gak putus-putus Maaf ya Saya sedang ceramah begini Gak bisa saya Putus ingatan saya pada dia Gak bisa Gak bisa Gak bisa dilupakan Nah itulah yang disebut dengan Sholat Do'im Ingat kepada Allahnya Sudah tidak dibatasi oleh waktu lagi Kapanpun Dimanapun Selalu Merasakan Kehadirannya Kalau itu yang terjadi Bagaimana mungkin kita bisa berbohong Bagaimana mungkin kita bisa Menipu orang Bagaimana mungkin kita bisa Menyakiti orang Bagaimana mungkin kita bisa merugikan orang Bagaimana mungkin kita bisa membunuh orang Begitu kita sudah sampai disitu Maka yang ada disini cuman kehadiran cinta Tidak mengalami kekosongan ruang dari cinta Makanya orang yang sudah sampai di titik itu Lembut, asihan, ulasan Peduli pada sesama Bahkan mencintai orang lain Tidak pakai syarat Tidak harus sama keyakinannya Tidak harus sama sukunya Tidak harus sama mancungnya Kenapa kamu tidak bisa menyayangi dia? Habis dia pesek Sudah tidak ada syarat Unconditional Kenapa? Karena dia sudah Sudah jadi manusia Makanya kata Tolstoy Leo Tolstoy Yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu Sastrawan Rusia Beliau mengatakan Jika kamu bisa merasakan sakit Itu baru Tanda bahwa kamu Masih hidup Tapi kalau kamu sudah bisa merasakan Sakitnya orang lain Penderitaan orang lain Dan kamu berupaya Untuk menyempuhkan rasa sakit Barulah kamu disebut manusia Coba sekarang Lihat Saling lapor Ini lapor ini Ini lapor ini Ini lapor itu Aduh Karena tidak ada cinta disitu Coba Melaporkan orang ke polisi Apa sih hasil akhirnya? Bukankah hasil akhirnya hanya memenjarakan orang lain? Betul? Setelah proses yang lama Sudah sidang Menghadirkan saksi Puncaknya itu adalah ponis hakim Kalau orang lain dihukum Saya heran aja Kalau ada orang yang mengaku dirinya manusia Melihat peneritaan orang lain bahagia Orang lain dipenjara bahagia Aneh Itu kosong disini gak ada cinta Harusnya kita bisa merasakan kebahagiaan Dengan kebahagiaan orang lain Dan merasakan penderitaan orang lain Dengan penderitaan Dan kita bisa merasakan penderitaan orang lain Gitu gak? Hanya puas Ketika orang lain celaka Merasa puas Ketika orang lain Di penjara Itu Apakah itu yang sebut dengan keadilan? Hadirin Keadilan itu kehadiran cinta Dan ketidakadilan Berarti cinta tidak hadir Paham sampai disini Ingin mencintai Allah Ikuti Ikuti beliau Jangan cuma ngaku-ngaku Saya umatnya Nabi Saya umatnya Nabi Urusan tradisi beliau Karena beliau Berbeda Beliau lahir disana Kita lahir disini Urusan tradisi Ya tidak perlu semua harus diikuti Karena tradisi belum tentu ajaran Tradisi sudah ada Waktu ajaran itu ada Makanya agama itu kan Sebenarnya perpaduan Antara tradisi Dengan ajaran Yang dibawa oleh para Para pembawanya Itu jadi melembaga Yang kemudian menjadilah Yang namanya agama Akhirnya kita Ngikutin semuanya Padahal Berbeda Antara tradisi Dengan Ajaran Disana Ada tradisi Dimana perempuan Kalau Diduakan oleh suaminya Tidak marah Karena sudah umum disana Disini kan beda Kita tidak punya tradisi itu Pasti kalian uring-uringan Betul enggak Beda Ya Makanya Perlu kewarasan Dalam beragama Maka Nabi Muhammad mengatakan Agama itu akal Dan tidak ada agamanya Bagi yang tiada berakal Nah ada dua kata yang penting Harus dipahami Ada cinta Ada cinta buta Kenapa perlu saya jelaskan Saya khawatir Kita selama ini Mengatakan cinta Padahal sesungguhnya Itu hanya cinta Cinta buta aja Cinta itu pasti Menghasilkan kedamaian Kalau cinta buta Pasti menghasilkan Kehancuran Kalau begitu Setuju enggak dengan saya Sebenarnya cinta buta Tidak layak disebut cinta Cinta buta itu justru Ketidahhadiran cinta Hasil akhir cinta Harusnya kedamaian Tapi kalau yang muncul Itu adalah Berantem Konflik Bukan cinta Itu cinta buta Saya khawatir saja Kita tidak bisa membedakan Ketika guru drona Di perang Mahabarata itu Di perang Mahabarata Yudha itu Dikasih tahu Kalau aswatama meninggal Anak kesayangannya Dan saat itu guru drona Dengan ilmu kesaktiannya Membabi buta Menghancurkan Kuruksetra Padahal Dibodoh-bodohin Oleh pandawa Memang ada yang meninggal Aswatama Tapi aswatama yang dimaksud Itu adalah gajah Gajah namanya Aswatama Ada gajah yang terbunuh Namanya aswatama Dikasih tahu Sama guru drona Ini seorang guru loh Makanya kata Basudeva Krishna Kamu itu bukan sebagai guru Kamu itu hanya seorang pengajar saja Kenapa tidak ada cinta disitu Karena ternyata semua ilmu yang dia miliki Hanya untuk Menibulkan cinta buta pada anaknya Begitu dikasih tahu Guru drona Yang meninggal itu bukan Anakmu Anakmu masih hidup Yang meninggal itu adalah gajah Namanya aswatama Apa yang terjadi? Guru drona berubah jadi Bahagia lagi Coba Itu kemelekatan Dan kemelekatan Itu bukan cinta Itu adalah Cinta buta Nah Kenapa ini perlu dijelaskan Nanti setelah ini Kita akan tahu Oh ternyata Yang selama ini saya lakukan Bukan cinta yang sebenarnya Tetapi cinta buta Dan cinta buta Adalah justru Ketiadaan cinta Kenapa? Sebab-sebabnya Karena kita Tidak bisa mengenal Jati diri kita Selalu ujungnya ke situ Selalu ujungnya ke situ Makanya kenapa Ilmu mengenal diri Itu menjadi ilmu yang penting Kita sadar Kalau diri sejati kita adalah Percikan cahaya ilahi Sadar Sesadar Sadarnya Bisa merasakan Bisa menyadari Buat diri kita yang sebenarnya Itu adalah percikan cahaya ilahi Tidak mungkin Kita keluar dari sifat-sifatnya Tidak mungkin Paham ya? Oke lanjut dulu Jadi cinta buta itu Justru ketiadaan cinta Tidak ada kekuatan positif Dalam dirinya Karena kekuatan positif Itu pasti membangun Semua yang menghancurkan Itu adalah Ketiadaan cinta Pelan-pelan ya Najinya Supaya ngerti Dimana ada cinta Maka Disitu cinta buta akan sirna Contoh Kita kasih contoh ya Cinta buta Kolusi Nepotisme Itu salah satu contoh Cinta buta Ayahnya pejabat Anaknya supaya jadi pejabat Padahal tidak layak Anaknya dipaksa Untuk menjadi pejabat Padahal tidak layak Itu bukan cinta Cinta buta Itu mencelakakan Anaknya sendiri Saya mau nanya Yang kayak gitu banyak Saya mau nanya lagi Apakah Bapak Ibu Pernah menjadi Di posisi itu Jujur ya Jujur Kadang-kadang untuk anak Untuk anak Apapun Walaupun Tindakan kita Menjauhi moral Dilakukannya Anak ingin jadi PNS Dikasih uang Untuk nyogok Itu cinta buta Bukan dididik Supaya anaknya berkarakter Bukan dididik Supaya anaknya punya ilmu Biar dia tes sendiri Anak saya mau Sekolah di perguruan tinggi Saya tanya Kamu mau sekolah di mana Di kampus ayah Boleh Tes Ayah tidak bisa menolong kamu Sendiri Kalau belajar Kalau kamu diterima Itu hasilmu Saya tidak berusaha Untuk menemui Panitia Menitipkan anak saya Supaya diterima Tidak Yuk Sekarang kita Bongkar Jujur ya Kalau kita Mendidik anak Memberikan pengetahuan Pada anak Dengan cara Menjauhi moralitas Ingat Pengetahuan yang kita Berikan pada anak Tidak akan bisa menolong Dia Pada saat dia Mengalami krisis Kenapa Karena dia dibuat Bergantung kepada kita Dia dibuat Menjadi sangat manja Dan itulah cinta buta Hasil akhirnya adalah Kehancuran Bolehkah kita Mewariskan harta pada anak Boleh Bolehkan mewariskan Apa yang kita punya pada anak Boleh Tentu Orang tua ingin memilihkan Sesuatu yang baik Buat anaknya Untuk kebaikan anaknya Tapi jangan lupa Didik Supaya mereka berkarakter Siapkan mereka Untuk tidak bergantung Kepada kita Semakin dia dipersiapkan Untuk menjadi bergantung Kepada kita Suatu saat ketika Kita tidak ada lagi Kelabakan Dia menjadi melekat Kepada kita Itulah hasil Dari cinta buta Dan cinta buta Bukan cinta Itu adalah Ketiadaan cinta Kalau pasangan Pasangan Itu sangat transaksional Saya akan Menyayangi kamu Kalau kamu seperti Ini 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 Syaratnya banyak Itu bukan cinta Itu transaksi Semua yang transaksi Itu cinta buta Dan semua Bangunan rumah tangga Yang dibangun oleh cinta buta Pasti Hancur Saya bilang tadi Begitu tidak hadir cinta Dan ruang kosong itu tidak hadir cinta Lihat Ujung akhirnya adalah Ganjuran Karena tidak mengerti Kalau menikah itu Semih latihan Untuk bisa menerima Kalau pasangan saya Berbeda dengan saya Saya harus terima Kalau saya dengan pasangan berbeda Saya harus menghormati Kalau saya dengan pasangan berbeda Bukan memaksakan Keinginan pada pasangan Itu transaksi Dan itu adalah cinta buta Lihat Cinta buta Ujungnya Neraka Penderitaan Kesengsaraan Orang tua Punya jabatan tertentu Kemudian Anaknya Diposisikan Supaya Dapat jabatan yang Hebat Bukan dididik Dengan cara yang wajar Tapi justru dimanjakan Dengan Diberikan banyak fasilitas Supaya dia Cepat naik pangkat Cinta buta Dia mencelakakan Anaknya sendiri Itu karena ketiadaan cinta Itu karena ada ruang kosong Dalam dirinya Tidak hadir cinta Di situ Paham? Saya beri contoh-contoh ya Supaya gampang Dan kita selama ini Lebih banyak memberikan cinta buta Daripada cinta yang sesungguhnya General Mick Arthur Pemimpin sekutu Di perang dunia yang kedua Sudah tahu doanya General Mick Arthur Doanya Tuhan Jangan pernah berikan Kemudahan Kepada anak-anakku Jangan pernah berikan Kelancaran Pada anak-anakku Berikanlah badai yang besar Dalam hidupnya Untuk anak-anakku Tapi satu permohonanku Kepadamu Tuhan Di saat badai itu datang Berilah dia kemampuan Untuk menolong dirinya Dan menolong orang-orang Di sekitarnya Aku bangga Punya anak seperti itu Berani doa kayak gitu Kan doa kalian itu selalu Kalau saya baca di WA itu Semoga diberi Kelancaran Kemudahan Tapi mau jadi Manusia hebat Manusia hebat itu Tidak dibangun Lewat kemudahan Dan kelancaran Coba naik Kata-kata itu Semoga Allah Beri yang terbaik Buat kamu nak Gitu Naik lagi Lebih tingkat lagi Doanya Semoga Allah Menguatkan pundakmu Apapun yang akan dipikulkan Semesta padamu Pasti yang terbaik Pasti cinta kasih Allah Supaya kamu menjadi hebat Gitu gak doa Kemudahan Kelancar Belajar agama Bertahun-tahun WAAS Tidak bermutu Apalagi orang sakit Semoga Allah Mencabut Segala penyakitnya Kata Allah Kapan saya nanamnya Betul gak Jadi kita itu Berbahasa saja Tidak beradab Coba lihat Leluhur kita Dalam berbahasa Preposisi Kata depannya itu Murwakanti Kalau orang Sunda Jum Init Jik Init Gek Dio Am Dahar Terekel Naik Pelanyun Udun Betul gak Gede belum Labu Coba Di balik bahasa itu ada rasa Ada rasa Bukan sekedar preposisi Bukan sekedar kata sambung Ada rasa Berhal Geramiang Itu peradaban Dan orang tua kita sudah mencapai peradaban yang sedemikian luar biasa Lihat dari cara mereka berbahasa Kejebur Mojai Coba Betul Dut Hitut Ih Luar biasa Orang tua kita Betul gak Hebat Hebat cara berbahasa Jadi kalau anak pasangan Semakin melekat Dan semakin bergantung Semakin tidak mandiri Semakin takut kehilangan Semakin cemburu Cinta buta Karena sok para seawai Cemburu Sana cinta Justru itu ketiadaan cinta Kalau cinta itu Semua alpaseha Saling memahami Saling menerima perbedaan Justru Disitulah mereka saling belajar Saling melengkapi Paham? Ya cenah kerasa Jadi cinta itu tanpa transaksi Semua yang transaksional Itu buta Itu ketiadaan cinta Itulah pentingnya Kenapa kita harus mengenal Jati Diri Sahak atau anyunt Sahak atau pasangan anyunt Apalagi kalau belajar Tentang Data Apalagi belajar tentang Kenapa saya dipertemukan Dengan si ini Ada apa dengan saya Makanya kenapa Istilah mempelai Dalam bahasa sunnah itu adalah Panganten Pangantian Ada yang dianti-anti Ada yang ditunggu-tunggu Hebat Orang tua kita Disebutnya juga panganten Apa yang ditunggu? Yang ditunggu itu adalah Pelunasan karma Pelunasan utang Pasangan kita nyeleweng Stop Jangan-jangan Di kehidupan yang dulu Kamu pernah nyeleweng Dibayar di kehidupan yang sekarang Utangmu Supaya tidak lahir lagi Lahir lagi Untuk bayar utang Bukankah itu kasih sayang? Itulah pentingnya pengetahuan Makanya dasar kebenaran adalah Pengetahuan Karena kita tidak punya pengetahuan Kita hidup seperti kebanyakan orang Coba ditipu orang Langsung Komurungsung Diam dulu Jangan-jangan Orang yang menipu saya hari ini Mungkin di kehidupan yang dulu Pernah bersama saya Jangan-jangan malah saya Yang menipu dia Kalau ini adalah cara semesta Melunasi utang saya It's okay No problem Ini cinta kasih semesta buat saya Itu pentingnya pengetahuan Karena tidak punya pengetahuan Hidup seperti kebanyakan orang Ingin luar biasa Tapi caranya ingin cara biasa Melanggar hukum alam Tidak mungkin Untuk menjadi luar biasa itu Lewat cara biasa Harus dengan cara yang Luar biasa Kartos Ya sedikit-sedikit nih Sedikit-sedikit Jangan terlalu dalam ya Jangan terlalu dalam Pelan-pelan Cinta itu membebaskan Sedangkan cinta buta Mengikat Saling mengikat Saling memenjara Makanya kata Jaludin Rumi Cinta itu Saling memberi sayap Cinta buta Saling memberi rantai Rumi Rumi itu karena sudah mencapai Kesadaran Jadi gak ada masalah Karena semua masalah Justru berasal dari Cara kita merespon masalah Respon kita terhadap masalah Itu masalah kita yang sebenarnya Makanya ketika Arjuna Dinasihati sama Krishna Kata Krishna Wahai Arjuna Kalau kamu berperang Dan kamu bisa melepaskan Dari keinginan dan hasrat Untuk ingin menang Dan kamu berperang Melepaskan hasrat Merepaskan ketakutan Dari takut kalah Maka kamu akan bahagia Lepaskan keinginanmu untuk menang Dan lepaskan ketakutanmu untuk kalah Tunaikan kewajibanmu Tanpa terikat pada hasil Kamu akan bahagia Terima kasih telah menonton!